Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala. Hari ini kita balik lagi ke game Memories. Dan kemarin, 5 hari yang lalu, aku ngadakan voting untuk mempertanyakan kepada kalian setelah game RWC3, kira-kira main game apa? Ternyata di Memories kalian ingin main game Hansel & Crattle Food Fantasy. Ini yang game baru, baru ada 8 episode. Aku udah merasa ada voice yang cocok sama ceweknya, tapi kalau cowok 2 itu ngingetin aku sama pemeran cowok yang di Vampir Sonata ya. Langsung aja, episode 1 dari 8. Selamat datang di Sweet Athelir, tempat di mana semua keajaiban manis bermula. Dan aku adalah chef sekaligus pemiliknya. Perjalanan manis apa yang menantiku keripannya? Setiap perjalanan punya rasa berbeda. Rasa mana yang menarik seleramu? Tawarnya bagai pastry hangat yang menentramkan hati. Tetapan dingin seperti es krim yang menyimpan rasa manis hingga akhir. Es krim vanila? Hmm... Cicipi saja pelan-pelan atau semuanya. Hingga kamu menemukan rasa yang paling kamu dambakan. Siapa namamu? Nama aku... Lala Lucu banget peran utamanya. Lucu banget. Kayak di... Ngingetin aku sama yang Red Riding Hood. Zaman dahulu kala. Hiduplah seorang penyihir yang suka sekali membuat kue. Saking sukanya, rumah penyihir itu pun terbuat dari kue. Setiap kali si penyihir sedang memanggang kue, aroma lezatnya akan terbawa sampai ke desa. Penduduk desa selalu berandai-andai. Dari mana aroma manis yang menggelitik hidung ini? Sayangnya... Tidak ada yang berani mendekati rumah kue. Semua mengira penyihir itu jahat. Bagaimana bisa mereka? Seharusnya mereka makan dulu rumah kueku. Baru nanti aku oven. Si penyihir merasa begitu kesepian. Kenapa tidak ada yang mau ke rumah kueku? Suatu hari dia pergi ke desa membawa kue buatannya yang cantik dan lesat. Ini kayaknya membawa tragedi. Tapi para penduduk desa lari ketakutan melihat si penyihir. Aku punya banyak kue, tapi tidak ada yang mau menemaniku memakannya. Apa harus kubuang? Ini bahan-bahannya mahal. Sampai suatu hari... Si penyihir baru saja pulang dari mengumpulkan bahan-bahan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat rumah kuenya dipenuhi bekas gigitan. Ternyata ada dua anak laki-laki yang sedang memakan rumahnya dengan lahap. Tidak minta izin mereka. Hansel dan Gretel. Itulah nama mereka. Si penyihir panik dan menghentikan mereka. Kalian apakan rumah kueku? Hansel dan Gretel langsung ketakutan. Mereka kira penyihir jahat ini mau memakan mereka. Tapi bukannya marah, penyihir itu mana tersenyum? Setelah panik, tersenyum. Ini penyihirnya ababil banget. Kalau kalian makan kue yang di situ, nanti rumahku hancur. Ayo ke dalam. Kubuatkan kue-kue yang masih hangat. Setelah itu kalian kuoven. Hansel dan Gretel senang sekali. Mereka makan bersama di rumah penyihir. Happy ever after. Sejak saat itu, penyihir rumah kue tidak pernah kesepian lagi. Karena selalu ada orang yang mau makan kue buatannya. Akhirnya, mereka semua hidup bahagia bersama selamanya. Begitu selesai membaca dongeng, suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Ini apa? Ini cara kue. Sugokaraku. Yang kayak di anime Sugocara. Sugocara. Hore, penyihirnya dapet teman. Aku juga mau jadi teman penyihir dan makan kue tiap hari. Kalau aku punya rumah kue, aku bisa makan sepuasnya. Kalian nggak lihat di sebelahnya kalian kuenya udah banyak itu. Pri-pri kecil di sekitarku masih bersemangat membicarakan dongeng tadi. Lala, bacakan lagi dongengnya. Bayar berapa cuy? Kalian berdua. Lagi, lagi, lagi. Aku terdawa kecil melihat mata berbinar mereka. Sudah waktunya siap-siap. Nanti aja ya. Sebentar lagi, restoran akan buka. Kubacakan lagi nanti ya. Mendengarku, para peri langsung berputar-putar riang di udara. Waktunya buka. Semoga hari ini ramai juga. Hore, pelanggan dari dunia mana yang lagi? Mana lagi yang akan datang ya? Oh, ini kita isekai... Isekai Pestri kah? Which? Nama ku, oh iya nama ku Lala. Nama ku Lala. Dan aku adalah penyihir yang kebetulan sangat suka memasak. Bersama pri-pri mungilku, kami membuka sebuah restoran yang menyajikan makanan-makanan ajaib. Wow, jadi pengen nyoba. Cookies, bersihkan pintu coklat, dan tiang permennya sampai mengkilap. Siap. Krim, jangan lupa sirami bunga-bunga krim kita. Pastikan mereka mekar dan mengembang dengan cantik. Bunga... Bunga krim? Bisa dimakankah? Tentu saja. Para peri mulai bekerja sambil bernyanyi-nyanyi riang. Sementara itu, aku mulai merapalkan mantra. Ginger, ginger, aku memanggilmu. Sini. Dari balik cahaya warna-warni muncul sebuah sosok mungil. Ya ampun, terlalu banyak sosok kerdil-kerdil ini. Ginger disini, siap bertugas. Akhirnya dipanggil juga. Aku sudah menunggu dari tadi. Sesosok kue jahe yang memegang kaca pembesar menjawab panggilanku. Aku membalas senyum lebarnya. Mohon bantuannya untuk hari ini juga ya, ginger. Tenang saja. Aku tidak akan meloloskan cemilan-cemilan yang tidak memenuhi standar. Oh, so, supervisor. Kutepuk kepala ginger dengan lembut. Terima kasih, ginger. Hmm, hmm, serahkan saja padaku. Ginger tersenyum bangga. Ketika aku dan ginger sedang bersiap-siap, krim terbang menghampiri. Lala, lala, surat dari Mr. G sudah datang. Mr. G? Ku ambil amplop yang dibawa oleh krim. Akhirnya, aku dapat surat balasan juga. Mr. G bilang apa saja? Abadiyah menyebut soal. Aku? What, ginger? Ginger ikut mengintip dari belakang. Sabar, ginger. Suratnya kan belum kubuka. Aku membuka surat dari Mr. G. Hmm. Hei, lala, kamu nggak merasa? Mr. G ini aneh. Mr. G, apakah Daddy Long Legs kita? Masa menanamkan modal, tapi nggak pernah menunjukkan identitas? Sepertinya kalau zaman sekarang itu biasa, ginger. Dia juga nggak pernah cek langsung restorannya. Ya mungkin lihat, percaya aja kali ya. Trust value. Tiap beberapa hari, cuma suratnya saja yang datang. Hmm, memangnya kamu nggak penasaran siapa Mr. G sebenarnya? Ginger, itu kan privasi. Mr. G, aku nggak mau melanggar privasinya. Lagi pula, bergadunggungan Mr. G, restoranku bisa berkembang pesat dalam waktu singkat. Jadi, aku ingin menghormatinya. Ya, nggak seru. Aku tertawa melihat reaksi, ginger. Tanpa menunda lagi, ku baca surat dari Mr. G. Kepada Nona Lala, terima kasih atas laporan penjualan restoran minggu lalu. Seperti biasa, kerja bagus. Aku akan menanti laporan berikutnya. Selain itu, aku juga ingin mengucapkan selamat. Ku dengar restoranmu mulai menjadi viral dan banyak dikunjungi. Viral, wow! Tidak diragukan lagi, restoranmu akan terus berkembang di masa depan. Terus, teruslah berjuang keras. Siap, bos C. Aku percaya, kamu punya sesuatu spesial yang akan menyentuh hati banyak orang ke depannya. Mr. G. Kata-kata Mr. G berhasil membuat hatiku berbunga-bunga. My daddy long legs. Ucapan semangatnya membuat bibirku tersenyum. Terima kasih. Mr. G. I. Ku simpan surat tersebut dengan hati-hati. Lala, semuanya sudah siap. Kugis datang untuk mengabari kalau restoran sudah siap dibuka. Yeay, pemasukan. Pemasukan. Ku balik tanda buka di depan pintu. Ayo, customer pertama siapa-siapa? Rumah kue sweet Adler siap menerima pelanggan. Tidak lama setelah restoran dibuka, meja-meja sudah ramai oleh pelanggan. Satu apple pie dengan cinnamon roll untuk meja tiga. Silahkan. Anda minta tambahan americano. Baik, mau tunggu sebentar. Cucu, 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 cucu. Bibirku sibuk terbang ke sana kemari mengantarkan pesanan. Mereka kuat juga ya. Sementara aku membantu ginger di belakang mesin kasir. Ada alasan kenapa aku suka ikut menerima pesanan pelanggan. Terkadang, aku bisa mendengar langsung obrolan mereka soal sweet Adler. Sudah kubilang, kita harus datang lebih pagi. Sabar kan? Bukan cuma kita yang penasaran mau mencicipi makanan di sini. Semua orang ingin merasakan sihir unik, safe, sweet Adler. Sebuku-buku, terus saja membicarakannya. Dia mencoba gelato mereka yang bisa membuat badan terus sejuk di hari sepanas apapun. Saya perlu itu. Seharian itu, dia tidak berkeringat sama sekali. Hebat kan? Itu belum apa-apa. Ku dengar, mereka juga punya parfait spesial yang membuat kita merasakan suasana cinta pertama. Wah! Hari ini, aku bertekad mencobanya. Aku tidak bisa menang senyum mendengar antusiasme mereka. Sejak minggu lalu, jumlah pengunjung terus bertambah. Mungkin, aku harus mempertimbangkan untuk menambah meja dan kursi. Lala, jangan melambut. Oh iya, Ginger. Pelanggan-pelanggan menunggu. Oh iya, maaf-maaf. Nah, ini yang membedakan Sweet Atelier dengan kafe dan restoran lain. Makanan yang pelanggan pesan tergantung pada cemilan yang mereka bawa. Pada cemilan yang mereka bawa? Wewat? Silakan. Selamat siang. Cemilan apa yang Anda bawa hari ini? Halo, aku membawa ini. Fruit Snack. Bukannya, oh jadi dia creepy apple, creepy banana, sama creepy pineapple. Oke. Harusnya, ini cukup kan buat memesan menu spesial kalian. Oh, jadi kita bayarannya makanan. Barter. cemilan ini terbuat dari buah, jadi sangat bergisi. Pasti nilainya lima bintang kan? Aku menanggapi kepercayaan diri pelanggan itu dengan senyum tipis. Kuserahkan kritik itu ke Ginger. Mari kita tanya pada Ginger. Ginger, berapa nilai cemilan tuan ini? Tunggu sebentar. Ah, nilai gisi kah? Kacamata di kepala Ginger mengeluarkan cahaya yang menyorot keripik itu. Oh, itu kenapa? Kira-kira ini di Instagramnya Memoris, kita kalau misalnya bisa ngefoto suatu gizi dari makanan nanti bisa dapat diamon. Oh, oke. Hmm, keripik buah ya? Menarik. Manis, renyah. Cucuk banget buat camilan saat siang-siang. Jadi berapa bintangnya? Nilainya? Tiga bintang. Kok cuma tiga? Ini kan dari buah, jadi bergisi dan enak. Ibu-ibu di sekitar rumahku suka memberikan ini untuk anak-anak mereka yang malas makan buah. Memang yang dikatakan tuan pelanggan benar. Tapi sayangnya kalau buah diolah begitu sebetulnya gizinya jadi turun. Lebih baik makan buah segarnya saja langsung. Enak juga loh. T-t-t-tapi kan... Maaf mengecewakan Anda. Tapi... menu bintang tiga kami enak loh. Hari ini silakan Anda memilih makanan dari daftar menu bintang tiga kami. Hah... Sayang sekali padahal aku sudah membayangkan menu spesial kalian. Tunggu saja lain kali aku akan mencicipi menu bintang lima sweet atelier yang terkenal. Semangat tuan! Silakan pelanggan selanjutnya. Seorang siswa berseragam sekolah mendekati meja pemesanan. Dia langsung meletakkan sekaleng soda di depanku. Orange flavor soda ini mah dua bintang ya. Kalau enggak satu. Ini minuman kesukaanku. Menu apa yang bisa kupesan dengan ini? Biar ku periksa dulu. Ginger lupa ku suaranya. Sama seperti tadi. Ginger terbang mengitari kaleng. cahaya dari kaca matanya memindai soda itu. Satu bintang. Udah kuduga antara satu atau dua. Tapi tadi yang tiga udah gitu eh. Kakak pelanggan. Kakak boleh minum itu. Tapi jangan banyak-banyak ya. Minuman itu mengandung gula. Yang banyak sekali. kasihan badan kakak kalau tiap hari menerimanya. Tuh. Terima kasih. Hah. Kupikir soda ini cukup untuk membayar makanan spesial. Ternyata kakak lagi ya. Sebetulnya gimana sih caranya supaya aku boleh memesan menu spesial? Sebetulnya tidak sulit. Kamu cuma perlu membawa cemilan yang lebih bergisi. Semakin bergisi cemilannya semakin tinggi nilai bintangnya. Menu spesial kami menantimu. Snack bergisi. Hmm. Baiklah aku akan mencobanya lagi. Semangat. Aku menyodorkan daftar menu bintang satu badannya. Setelah itu dia asyik memilih-milih. Lonceng yang aku pasang di pintu depan berbunyi. Tandanya ada pelanggan baru lagi. Oh 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 kucing. Seorang mas seorang manusia kucing masuk. Matanya langsung mengamati restoranku dengan bingung. sepertinya pelanggan baru. Aku mengampirinya sambil tersenyum meramah. Selamat siang. Baru pertama kali kesini. Hmm betul sekali. Aku ada urusan bisnis judunya ini. Lalu sahabatku merekomendasikan Sweet Adler. Jadi begitu. Baiklah silahkan pelajari dulu cara pemesanannya. aku menyadorkan papan peraturan di Sweet Adler. Secara garis besar ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Sweet Adler tidak menerima uang dari dunia manapun. Sebagai gantinya pengunjung harus menyerahkan setidaknya satu cemilan dari dunia mereka. Setiap cemilan yang dibawa akan dicek oleh petugas kami. Nilainya bervariasi dari satu bintang sampai lima bintang tergantung nilai gizi yang tertera pada kemasan. Terakhir menu yang bisa dipesan pelanggan bergantung nilai cemilan yang mereka serahkan. Oh setiap menu memiliki efek sihir yang berbeda. Tentunya semakin tinggi nilainya semakin besar juga efek sihir dari makanan yang dipesan. semakin banyak juga pilihan makanan yang bisa dipesan. Aku menunggu reaksi Tuan Kucing. Dia menggaru-garu kepalanya dengan cemas. Oh jadi di sini uang tidak berlaku. Benar sekali Tuan cepat paham ya. aduh 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 tapi aku belum pernah mendengar aturan itu sahabatku juga tidak cerita. Sayang sekali Anda tidak membawa cemilan apapun. Cemilan ya sebentar mungkin ada sesuatu di dalam sini sarden Tuan Kucing merogoh ke dalam tasnya. Setelah mencari-cari akhirnya dia mengeluarkan sebotol susu. susu itu cemilan milkes. Apa aku bisa membayar dengan ini? Baik mari kita periksa ya. Ginger siap laksanakan. Ginger berputar-putar di udara dengan riang. selamat Anda dapat lima bintang. Tuan Kucing adalah pelanggan pertama di minggu ini yang dapat lima bintang. Demi apa Tuan? Ternyata lima bintang cuma susu. Benarkah? Seluruh keluarga selalu minum susu itu sejak kecil. Wah kalau begitu pasti semua keluarga Tuan tumbuh sehat iya tuh kelihatan perutnya ada buncit. Kami tertawa bersama hal paling baik yang bisa terjadi di rumah kue adalah kau kalau ada pelanggan yang dapat lima bintang. Akhirnya ada tambahan baru untuk koleksi cemilanku. selamat selamat Tuan saya ikut senang Anda berhak memesan menu spesial kami silahkan lihat-lihat dulu. Pesan apa ya? Aku kayak si Mr. Kucing ini kalau di restoran baru kayak gini kayak ada 10 menitan kayaknya di gini di menu pesan apa ya? di bola balik bola balik bola balik pesan apa ya? Akhirnya yang mesenin kakakku aku mau coba parfait itu tampilannya cantik sekali pilihan yang bagus Tuan wuu imut ini kayak ada rice crisp selada selai strawberry strawberry whipped cream disitu di atasnya ada rice cream lagi strawberry whipped cream atau enggak krim keju itu dikasih apa tuh yang kayak sparkle yang kalau salah yang love-love itu dia kayak dari tepung habis itu kasih coklat yang bentuknya love first love strawberry perfect siapapun yang memakannya tidak peduli berapapun usianya akan merasakan indahnya cinta pertama indahnya cinta pertama wow menarik aku akan aku akan memesannya baik silahkan tunggu sebentar kukis mengantar tuan kucing ke kemejanya sementara aku pergi ke dapur untuk menyiapkan parfait spesial first love strawberry parfait satu parfait spesial sweet atelier untuk tuan tuan kucing langsung mencicipinya ini tuan kucing terdiam tidak lama ia tersenyum lebar pipinya merona merah sepertinya efek sihirku mulai bekerja selamat menikmati ku biarkan tuan kucing menikmati pengalaman cinta pertamanya aku kembali membantu gingger di meja kasir pelanggan terus datang silih berganti ketika aku baru selesai menerima pesanan tuan kucing kembali mendekatiku oh ada apa tuan kucing bagaimana makanan anda tuan luar biasa bukan cuma enak tapi parfaitmu memberikan pengalaman makan paling menyenangkan yang pernah kurasakan silahkan datang kembali kami punya menu menarik lainnya mungkin anda tertarik mencoba makaron mimpi indah aku ada aku akan datang lagi untuk mencicipi menu yang lain jangan menghilang sweet atelier tuan kucing pergi kami kembali pada kesibukan restoran kami oke teman-teman sampai disini dulu sweet atelier Hansel and Gretel judulnya apa tadi aku ingat nama restorannya doang kalau kalian suka video ini please klik like subscribe komen donate juga dong koinku kurang nih and I'll see you next time bye-bye